Bicara tentang ikon fashion di Indonesia, salah satunya mungkin adalah Agnes Moe. Selain bakat menyanyi dan aktingnya, Agnes juga jago dalam memadu padankan pakaian. Tak jarang gaya Agnes diikuti oleh masyarakat, khususnya anak muda. Iya, dan bagi Agnes, fashion itu adalah statement yang bisa menunjukkan siapa dirinya. Dan sekarang kita akan lihat nih fashion Agnes di beberapa penampilannya. Fashion adalah salah satu hal yang sangat penting bagi penampilan seorang entertainer. Seperti penyanyi multi-talenta satu ini, Agnes Moe, yang selalu memperhatikan fashion yang digunakannya saat perform. Bagi Agnes, fashion itu seperti statement yang menunjukkan dirinya. Kalau menurut aku, fashion itu seperti statement. Dan yang paling penting kita comfortable bawainnya. Jadi sebenarnya fashion itu bukan cuma dari apa yang kita pakai, tapi bagaimana kita bawainnya. Itu yang menurut aku, that's fashion. Agnes juga dikenal dengan model-model rambut uniknya, yang juga menjadi trendsetter di kalangan anak muda. Seperti perubahan model rambut yang dilakukan oleh Agnes, akan menjadi sorotan dan perhatian banyak orang. Dan setiap penampilannya di atas panggung, Agnes selalu menampilkan perform yang maksimal. Tidak hanya suara, tarian, dan gaya penampilannya saja, bahkan fashion itemnya menjadi trendsetter bagi anak muda. Dan inilah fashionable ala Agnes Moe. Fashion item yang sering digunakan oleh Agnes adalah anting besar berwarna warni. Anting-anting dengan bentuk lucu dan unik selalu menjadi pilihan Agnes di setiap penampilannya. Seperti penampilannya saat menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat, ia juga pernah menggunakan anting besarnya saat mengunjungi salah satu radio di Los Angeles, dan juga saat tampil bersama Erwin Gutawa di salah satu acara musik. Fashion item yang satu ini juga menjadi salah satu fashion item yang sering digunakan Agnes Moe. Topi dengan berbagai motif adalah pilihan Agnes Moe untuk melengkapi fashion style dirinya. Terutama di beberapa video klipnya yang berirama upbeat, seperti dalam video klipnya yang berjudul Walk. Kalau yang satu ini, pastinya tidak pernah ketinggalan di setiap penampilan Agnes. Hot pants atau celana pendek terbilang sebagai item yang paling sering digunakan oleh Agnes. Bukan hanya saat perform, melainkan di kehidupan sehari-harinya Agnes terlihat sering menggunakan celana pendek. Karena selain bernyanyi, Agnes harus ngedance di setiap performnya, jadi tidak salah jika hot pants menjadi salah satu fashion item yang cocok dan nyaman untuk digunakan oleh Agnes. Kalau untuk celana, Agnes lebih memilih celana dengan motif yang mencolok. Celana panjang yang digunakannya adalah celana panjang dengan motif tribal. Celana tribal adalah celana dengan motif beragam tetapi unik. Agnes memang pintar dalam memilih style. Saat menggunakan celana tribal, Agnes memadukannya dengan atasan yang polos dan simpel, sehingga dirinya selalu terlihat pas menggunakan fashion-fashion unik. Berbeda dengan fashion item yang satu ini, biasanya fashion item ini jarang digunakan Agnes di saat perform. Kacamata dengan ukuran yang besar adalah pilihan Agnes di saat berlibur. Lewat akun Instagramnya, Agnes sering mengupload beberapa foto liburannya, di mana dirinya selalu menggunakan kacamata berukuran besar. Dan ini adalah pilihan fashion bagi seorang Agnes mau. Meskipun saat ini Agnes sudah go internasional, namun kecintaannya terhadap Indonesia selalu ditunjukkan. Dalam beberapa perform Agnes di luar negeri, Agnes menggunakan batik yang merupakan salah satu kebudayaan Indonesia. Seperti saat Agnes berduet dengan Christian Chavez di Amerika, Agnes menggunakan rok batik. Selain itu, Agnes juga pernah memamerkan batik lewat akun Instagramnya. Inilah cara Agnes untuk memperkenalkan batik pada dunia luar. Wah, aku setuju banget sini sama Agnes. Yang penting tuh ya, mau pakai apa aja. Yang penting tuh comfy. Kalau misalnya udah nyaman sama apa yang kamu pakai, itu akan keluar sendiri ntar auranya gitu. Tapi banyak kok ya, aku perhatiin kalau misalnya selebriti Indonesia maupun luar negeri, yang mungkin agak gak nyaman gitu sama baju yang dia kenakan, kayaknya jadinya kelihatannya agak gimana gitu ya. Kayak mungkin ada yang melorot atau gimana, jadi kayak kesannya kurang enak gitu saat itu. Itulah kenapa, ungkapan. Beauty is pain. Iya, benar banget. Jangan seperti itu ya. Jangan. Tapi banyak lah perempuan-perempuan zaman sekarang, yang mungkin pakai sepatu hak tinggi yang sakit, tapi kalau misalnya kelihatannya seksi dan keren, tetap dipakai gitu. Dipakai, ya gak apa-apa. Itu hak mereka, ya kan? Ternyata.